Intro Wabah menyakit novel coronavirus berpotensi melemahkan perekonomian global termasuk Indonesia. Industri pariwisata menjadi sektor yang perlu diantisipasi pemerintah agar tidak terkena imbas wabah corona secara signifikan. Sektor pariwisata berpotensi terkena dampak langsung dari menyebarnya virus corona ke beberapa negara di dunia. Pembatasan penerbangan dari dan menuju Tiongkok menyebabkan kerugian pada industri penyedia jasa perjalanan. Apalagi sebagian besar penerbangan menuju dan dari Tiongkok sudah dikurangi dengan drastis. Tiongkok sendiri memang sudah ada travel warning ya dari pihak pemerintahnya China bahwa tidak ada penerbangan, beberapa penerbangan sih ya, bahkan hampir semuanya sekarang penerbangan untuk rute kayak ke Wuhan atau ke Beijing itu sudah memang hampir 80% memang tidak ada sih gitu. Jadi kayak kemarin Hong Kong Disneyland di Hong Kong juga itu juga sudah resmi sudah ditutup untuk sampai bulan Februari seperti itu. Ya kurang lebih bisa sekitaran ememan ya, karena kan kita sudah booking seat juga ke airlinesnya, kita sudah confirm hotelnya juga di sana gitu, karena ini kan memang cepat sekali ya. Saat ini Tiongkok menjadi salah satu negara asal wisatawan asing terbanyak yang berkunjung ke Indonesia selain Malaysia dan Singapura. Di tahun 2019, tercatat 1, juta lebih wisatawan Tiongkok berlibur ke beragam destinasi tanah air. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariadi Sukamdhani mengatakan, jika gagal menghalau virus corona masuk ke dalam negeri, pemerintah harus siap kehilangan sebagian devisa dari sektor pariwisata. Sudah ada sih yang mulai mengalami cancellation ya, karena memang contohnya penerbangan yang langsung dari Wuhan ke Indonesia kan juga sudah dibatalkan, misalnya seperti itu kan otomatis juga pasti ada cancellation di situ. Tapi memang kalau secara keseluruhan dampaknya yang signifikan belum mulai kelihatan, tapi saya rasa sebentar lagi pasti akan terlihat, karena memang potensi yang hilang dari orang yang turis yang masuk ke Indonesia itu memang besar sekali. Meski secara keseluruhan saat ini belum begitu terasa karena virus baru menyerang beberapa pekan, namun sudah berkurang meski jumlahnya sedikit. Pembatalan penerbangan ke Wuhan misalnya berarti membuat turis dari Tiongkok sudah berkurang. Mewabahnya virus corona telah membuat penurunan jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia. Pemerintah pun menghentikan promosi wisata ke Tiongkok dan mengalihkannya ke Amerika dan Eropa. Bagi Indonesia, turis asal Tiongkok mendominasi total kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Kemen para kraft mengambil langkah untuk menghentikan kegiatan promosi wisata Indonesia di Tiongkok, kemudian mengalihkannya ke negara lain yang berpotensi besar menyukai Indonesia dalam pilihan destinasi wisata. Tidak hanya Amerika dan Eropa, kunjungan Wisman juga terbesar berasal dari Singapura dan Australia. Hal itu agar Indonesia tetap mengantongi devisa dari para wisata, meski dibayangi wabah virus corona. Sebetulnya dari akhir tahun kemarin, kita sudah berusaha menargetkan negara-negara lain selain Tiongkok untuk menjadi wisatawan kita. Karena sebenarnya yang berpotensi, yang mempunyai ya, maksud saya mempunyai minat yang sangat tinggi sekali ke Indonesia, itu kalau kita belajar dari apa namanya, dari search engine dan lain sebagainya, itu justru banyak dari negara seperti Amerika dan Eropa yang minatnya tinggi sekali untuk berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang tahun 2019, angka wisatawan asing ke Indonesia naik 1,88 persen, 16,1 juta wisatawan asing menghabiskan masa liburan di Indonesia. Angka ini naik dibanding tahun 2018, di mana wisatawan manca negara tercatat 15,8 persen. Beberapa lokasi tujuan terbanyak yang dikunjungi adalah Bali, Jakarta, Batam, dan Kepulauan Riau. Virus Corona ternyata tak cuma berdampak kepada manusia, namun juga perekonomian dunia. Ketidakpastian pasar muncul karena raksasa ekonomi Tiongkok saat ini memaksimalkan upaya pencegahan penyebaran dengan membatasi akses masuk dan keluar untuk barang dan orang. Indonesia secara resmi juga akan menutup penerbangan langsung dari dan ke Tiongkok mulai Rabu besok dan diperkirakan akan memukul sektor pariwisata secara langsung. Secara garis besar, apakah dampak Corona bisa dan mampu diatasi? Kita bahas malam ini bersama narasumber. Sudah hadir di studio ada Pak Haria di Sukamdani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI. Pak Haria, di salam malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga ada Bima Yudhistira, Econom Institute for Development of Economics and Finance Indef. Bima, salam malam. Malam. Terima kasih Bima sudah hadir malam hari ini. Saya ke Bima terlebih dahulu. Bima, kalau misalnya secara garis besar, sudah seberapa memukul perekonomian global sebenarnya Corona ini? Satu hal yang menarik, dua hari yang lalu itu ada lembaga think tank dari pemerintah Cina ya. Memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Cina pada kuartal pertama, artinya Januari sampai bulan Maret itu akan mengalami penurunan di bawah 5%. Dan kita belajar dari kasus SARS 2002-2003 pada waktu itu, ekonomi Cina itu mulai menurun sekitar 1,1%. Artinya ini bisa lebih buruk dampaknya daripada SARS dan akan berpengaruh karena Cina bagaimanapun tersambung dari rantai pasok seluruh global ya. Jadi komoditas ekspor kita kirim ke Cina diolah menjadi barang jadi dikirim ke Amerika, ke Eropa. Sehingga apa yang terjadi di Cina sensitifitasnya tinggi sekali ke Indonesia. Oke, ke Indonesia saja atau saat ini pun juga sudah bisa dilihat mulai berdampak ke negara-negara lain ya? Sudah-sudah mulai terdampak ya. Salah satu yang terdampak itu adalah negara di Eropa karena beberapa supply chain atau rantai pasoknya terganggu. Kemudian dari Amerika Serikat juga karena ada pelarangan-pelarangan dari sisi kunjungan dari turis dari Cina. Sehingga ini mempengaruhi banyak hal ya. Mulai dari pariwisata, ekspor-impor ya. Sehingga ada yang memprediksi bahwa apa yang terjadi dengan coronavirus ini bisa mengakibatkan krisis ekonomi secara global. Kalau tidak segera diantisipasi dan dicari solusi pencegahan-pencegahannya. Sudahkah ada angka hitung-hitungannya Bima mungkin di atas kertas? Kalau misalnya Tiongkok memprediksi penurunannya sekian persen tadi, dampak ke Indonesia berapa persen bisa akan menekan? Karena kita ekspor kan? Betul. Pertama kita lihat dari komposisi ekspor ya. Bagaimana tujuan ekspor kita ke Cina itu sekitar 15 persen untuk ekspor non-gas. Importir juga Cina paling besar ya. Sehingga ini efeknya memang dari sisi ekspor kita, import juga relatif besar. Kedua, kita melihat bahwa sekarang ini kan ada harapan baru. Kemarin sektor komoditas sempat booming pada waktu era Pak SBE. Sekarang mulai bergeser banyak ke sektor jasa. Nah, jadi dengan adanya dampak ini mungkin kita akan melihat ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini kemungkinan besar kalau indef sendiri memprediksi hanya 4,8 persen. Atau di bawah dari target pemerintah. Berikutnya yang kita khawatirkan. 4,8 persen itu psikologisnya biasanya lebih di bawah itu kan? Kita coba untuk melihatnya secara netral ya. Pemerintah targetkan 5,3 persen. Artinya dengan kondisi itu prediksi bahkan sebelum adanya virus corona. Oke. Dan kita tambahkan juga kedepannya soal investasi. Nah, apa yang terjadi ini kan investasi dari Cina kan nomor satu ya. Ya. Paling besar di Indonesia. Dan apa yang terjadi di Wuhan kemarin sangat berdampak pada misalkan daerah-daerah seperti Morowali. Yang andalannya bisa dibilang ya 80-90 persen bergantung pada investasi pertambangan nikel. Dan itu sebagian besar dari Cina. Karena ketika terjadi lockdown, bahkan TKA-nya pun tidak bisa masuk ke Morowali. Yang dari Morowali tidak bisa keluar. Bagi investasi yang mengandalkan tenaga kerja asing cukup besar seperti di Morowali. Pastinya dampaknya ini akan mempengaruhi secara region. Oke. Jadi kita lihat Sulawesi Tengah mungkin yang akan terpukul. Selain pastinya pariwisata di Bali dan Lombok. Oke, oke. Menarik sekarang kita soal pariwisata. Pak Hari Adi, sudah signifikan belum sebenarnya dampaknya untuk dunia pariwisata? Yang jelas kan sudah ada pengumuman ya dari Kementerian Perhubungan bahwa penerbangan dari Indonesia ke Tiongkok itu sudah dihapuskan ya. Sebenarnya sementara ini dibatalkan, di stop. Nah ini artinya tadi kan data di depan sudah terlihat bahwa sepanjang 2019 kemarin turis Cina itu adalah 1,9 juta orang. Nah ini yang kita lihat bahwa sudah pasti ini pasti akan terganggu karena memang mereka cukup besar. Perhari ini saya mendapatkan informasi dari rekan-rekan di Bali, pembatalan untuk turis yang ke Bali Januari ini ya sampai kemarin, itu sudah 17.053 orang. Oke. Batal. Nah yang kita khawatirkan itu adalah efek yang lainnya karena mood untuk pergi pada situasi seperti ini. Berkurang pasti. Jadi sangat, iya karena masalah kesehatan sangat penting ya. Jadi kita khawatirkan itu bukan hanya turis dari Tiongkok ke Indonesia tapi juga menyangkut turis dari Eropa dan sebagainya ya. Sudah ada laporan soal itu? Sudah ada, sudah ada. Jadi sudah mulai ada juga cancellation itu ya dari beberapa negara. Dari Eropa, dari Australia juga seperti itu. Nah sekarang ini yang kita sedang berpikir ini adalah bagaimana bisa mengatasi ini supaya tidak lebih jelek lagi. Jadi yang kita lihat juga kondisinya pada bulan-bulan ini adalah bulan yang orang itu mulai booking. Jadi orang ke travel agent, travel agent juga booking ke kita ya, ke Indonesia itu di bulan-bulan antara Januari Februari. Mereka bookingnya untuk biasanya keberangkatan pada waktu mereka liburan pada summer nanti bulan Mei sampai dengan Agustus. Nah ini juga jadi satu masalah juga karena begitu dia tidak booking hari ini dia akan pindah ke tempat lain gitu kan. Perginya akan pindah. Ini terutama adalah yang dari jauh-jauh ya. Sehingga memang kami mencoba untuk mengantisipasi yaitu pertama adalah kita akan dorong domestic travelers. Karena kenyataannya orang Indonesia yang pergi ke luar negeri juga yang outbound, yang tadi kita bicara yang outbound juga tidak pergi juga. Karena mereka juga takut. Jadi ini lagi kita mau promote supaya domestic travelers ini bisa naik. Kedua adalah kita mencoba untuk menggarap negara-negara yang punya preferensi besar ke Indonesia. Misalnya contohnya Australia, lalu kalau yang jauh itu Belanda yang tradisional kita dekat. Itu kita akan berikan di push ke sana. Dan yang ada kesamaan kami dengan penerbangan ini sama-sama nasibnya sama-sama lagi tidak bagus. Jadi kita juga kemarin kami juga sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan direksi baru Garuda. Untuk bagaimana kita bisa sama-sama join promotion lah. Sama-sama kita put effort bareng untuk mendorong ini, mengalihkan itu. Dan juga kita melihat dari segi negara-negara seperti Timur Tengah itu juga sangat bagus betulnya. Mereka hanya memang volumenya selama ini, mereka naik tapi naiknya agak konservatif lah. Tapi ini negara yang agak less masalah dengan masalah tarif. Ini less sensitif. Nah ini juga kita lagi mau dorong bagaimana mereka ini juga promosinya ke sana. Ini barusan tadi juga saya baru ketemu Pak Menteri Pariwisata tadi jam 3. Kita ngobrol juga antara lainnya bagaimana. Nah itu sebenarnya perhitungannya apakah sudah masuk sekarang. Kalau misalnya pasar sementara ini pasar Tiongkok kemudian dialihkan ke pasar lain. Hitung-hitungannya bagaimana. Tapi sebelum ke sana saya akan menyapa dulu Wakil Gubernur Bali Cokordo Kearta Ardana Sukawati. Kita sudah bergabung melalui sambungan telepon dengan Pak Coaca. Pak Coaca selamat malam. Selamat malam Putri. Pak Co bagaimana sebenarnya seperti apa kondisi pariwisata Bali yang terkait dengan virus Corona. Mungkin sudah ada informasi berapa banyak yang melakukan pembatalan. Ya jadi tamu Cina ini kan ya sama Australia ini lagi Australia yang bagus lagi Cina yang bagus. Nah sekarang Cina memang agak turun cuman masih menutupi tempat kedua dengan jumlah kunjungan rata-rata per bulannya itu sekitar 100 ribu. Antara produk 100 ribu ya antara 100 ribu. Kemudian dengan dihentikannya penerbangan besok ya tentu potensi ini hilang. Padahal apa namanya daya beli Cina di Bali itu sekitar 1.100 dolar. Jadi potensi loss kita cukup tinggi ya. Nah tentang cancellation tadi kami sudah hadakan pertemuan di kawasan PTDC itu sudah terpembatalan sekitar 39 ribu room night. Wow oke oke kawasan usaha dua ya Pak. Iya kawasan usaha dua. Oke apa kemudian kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah provinsi? Sudahkah ada formula tertentu untuk menyelamatkan potensi devisa yang akan hilang ini Pak Co? Iya yang pertama sekarang yang menjadi PR kami yang segera harus diatasi adalah dengan adanya apa namanya press conference kemarin dari Menteri Perhubungan yang intinya adalah mulai besok jam tanggal 5 jam 00.00 semua penerbangan dari dan ke Cina itu dihentikan semua. Jadi hari ini ada kesempatan sekarang dan besok ini menjadi proritas kami di Bali. Bagaimana memastikan mereka yang mau pulang itu memang sudah mendapat pesawat. Jadi yang pulang hari ini dan besok yang sudah punya tiket itu tidak ada masalah. Yang menjadi PR kami adalah bagaimana yang seharusnya mereka tidak berangkat hari ini dan besok. Yang katakanlah jadwalnya mereka pulangnya tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Karena umumnya mereka tinggal dibalik ke 4 hari. Umumnya 4 hari sedangkan kedatangan terus Cina sampai kemarin masih datang. Kemarin masih datang 1.200. Hari ini sampai siang tadi kita mencatat dari beberapa penerbangan sudah 466 yang datang. Jadi andai kata yang datang hari ini kemarin dan besok itu 4 hari tinggal di sini. Berarti kami akan ada tamu sekitar tanggal 7, 8, 9. Yang jumlahnya antara 3.500 sampai 5.000 wisatawan yang masih berada di Bali. Yang harus kami nanti evakuasi. Andai kata mereka memang ingin kembali. Tapi bagaimanapun kan flight akan sudah dibatalkan yang direct. Lalu apa yang kemudian disiapkan? Apakah menyiapkan penerbangan yang transit? Atau tadi kalau tidak salah dari Asita juga berpikir untuk alternatifnya adalah memperpanjang masa tinggal mereka di Bali? Begini, dalam sehat edaran tersebut yang menjadi masalah kan pesawatnya tidak ada. Tidak ada dalam edaran tersebut untuk segera memulangkan semua wisatawan Cina dari Bali tidak ada. Jadi kami masih memberikan kesempatan apabila mereka mau lebih lama tinggal di Bali. Apa mereka bisa lebih lama sebab kedatangan mereka balik ke satu reteksi. Apalagi yang lebih di atas 2 minggu, ini kan sudah kepastian sehatnya iya. Yang di bawah 2 minggu, jadi kalau mereka memperpanjang, kami memang wajibkan nanti mengadakan kontrol tes kesehatan. Nah, banyak wisatawan Cina yang seharusnya mereka pulang, tapi mereka lebih tenang, lebih nyaman kalau mereka berada di Bali. Nah, ini juga kami akomodir keinginan ini. Kami tidak mau seolah-olah memaksa mereka harus keluar. Nah, andai kata setelah besok masih ada wisatawan yang ingin pulang, kami masih mendatak, memberikan kesempatan di antara tanggal 5 sampai tanggal 9. Nah, ini kami barusan bertemu dengan kontrol Cina. Nanti pemerintah Cina akan menjemput wisatawan yang masih tertinggal di Bali. Oke, oke, oke. Baik, sekarang kita akan jeda dulu. Sebenarnya yang menarik nanti di Gali adalah bagaimana penanganan kepada mereka yang akan datang dalam beberapa waktu sebelum flight dari Tiongkok ini ditutup. Kami kembali setelah jeda, tetap di CNN Indonesia. Ya, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia. Kami masih membahas soal antisipasi pemerintah terkait potensi-potensi, bisa dikatakan ini goncangan ekonomi yang mungkin terjadi akibat virus corona. Bima kalau misalnya dilihat secara global, ini bagaimanapun kan ada dari pariwisata juga. Tapi tadi dari Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat juga akan kemudian menghentikan impor dari Cina. Seberapa besar itu kemudian akan berpengaruh kepada supply chain bahan makanan dan minuman yang ada di Indonesia? Ya, kalau yang ditutup adalah bahan makanan, memang ada beberapa alternatif ya. Kita butuh cukup banyak memang misalkan pasokan barang makanan, bahkan ada beberapa daging misalkan. Kemudian juga di situ ada gandum gitu ya. Itu juga kemudian disupply dari Cina. Itu pastinya akan berpengaruh. Tapi kita harus siap. Karena ini memang kita lihat dari sisi pemerintah, bukan hanya sekedar mudahnya mereka men-stop impor, tapi substitusinya dari negara mana. Jadi pengusaha pun juga punya cara untuk switch ke importer lainnya. Karena ini bisa berpengaruh juga terhadap inflasi misalnya, atau kenaikan harga. Kedua, kami melihat juga ini sebenarnya potensi. Misalkan impor bahan makanan di situ kalau tertulis ada jeruk, misalkan jeruk mandarin, kan ini potensi bagus bagi jeruk lokal kita untuk lebih banyak dijual di supermarket misalnya. Nah, di situ. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi ekspornya juga, Nah, ini yang cukup fatal ini kan karena porsi ekspornya sangat bergantung, terutama ke Cina ya, langsung tidak langsung. Berapa persen, Bim? 15 persen. 15 persen. Sekitar 15 persen ya. Ini memang harus diantisipasi ya. Pasar ekspor kita, kemungkinan besar di Asia ini agak susah, atau sudah mulai beberapa jenuh gitu ya. Jadi perluasan pasar ekspor. Pariwisata diperluas, pasar ekspor juga diperluas. Tapi memang ini cara yang tidak mudah gitu. Jadi kami melihat bahwa sebenarnya dari sisi pemerintah, apa yang dilakukan Indonesia ini memang agak sedikit terlambat dalam beberapa minggu ya. Pemerintah negara lain dari segi pariwisata sudah tegas dulu ya. Karena apa? Karena kecepatan dari pemerintah ini untuk melakukan antisipasi, akhirnya apa? Akhirnya banyak orang masih percaya bahwa Indonesia lebih responsif. Harusnya itu. Sehingga tadi, turis dari Cina mungkin berkurang, tapi bisa digantikan oleh turis dari negara lain. Yang percaya bahwa Indonesia masih menarik. Begitu juga dengan impor ya. Sehingga ada ancang-ancang dari produsen dalam negeri untuk memacu produksinya. Padahal kita tahu bahan pangan itu kan butuh waktu 3-4 bulan tergantung komoditasnya ya. Sebelum masa panen. Jadi ini waktu yang sangat sempit. Kami khawatir akan dampak sekali terhadap kenaikan biaya bahan baku industri. Yang kedua adalah bagi inflasi sepanjang tahun 2020. Pak Haryadi, sebenarnya kalau misalnya yang bermasalah di sini, yang saat ini kita hadapi itu adalah tentu saja ketidakpastian. Berapa lama ini akan berlangsung? Penutupan akan berlangsung berapa lama? Outbreak itu akan seluas apa? Tentu saja itu. Tapi kalau misalnya sudahkah bisa mendapatkan hitungan? Jadi safety net yang kemudian paling bisa dilakukan oleh Indonesia berapa lama? Kalau kami berpikirnya begini. Kita harus mengambil skenario yang paling buruk ya. Tadi kan contohnya saja kita sudah lihat bahwa Cina itu satu tahun 2019 1,9 juta orang. Kalau kita hitung-hitungannya harus mencari devisa yang sebanyak kurang lebih. Tadi kalau Pak Coaca tadi bilangkan 1.100 spending-nya ya menurut BPS seperti itu juga. Tentunya kita harus mengisi itu kan, mengalihkan itu ke entah dari negara mana. Itu yang menurut pandangan kami harus dilihat kalau kita mau meraih pasar yang lain dari angka itu. Nah pertanyaannya adalah apakah kita bisa mencapai hal tersebut? Menurut saya ya bisa saja gitu. Bukannya tidak mungkin tidak bisa kita capai, bisa saja. Dan ya sejauh ini juga mudah-mudahan kita berdoa bersama ini tidak sampai menjadi outbreak juga di sini gitu. Kita kena dampak dari virus itu sendiri. Yang kita bisa lakukan adalah upaya untuk mempromosikan dalam bentuk hard selling. Hard selling itu maksudnya udah kalau mau ke Bali 4 malam 5 hari berapa dolar seperti itu bicara. Itu masih bisa kita kerjakan untuk pasar Australia, New Zealand, Timur Tengah, dan Eropa sendiri masih bisa. Inggris itu penyumbang terbesar untuk turis dari Eropa lebih dari 400 ribu orang. Tapi ada seasonnya kan sebenarnya kalau negara-negara Eropa itu? Mereka itu dibanyakan kan di summer ya. Jadi tadi yang saya bilang criticalnya ini sekarang nih karena ini waktu bookingnya mereka. Jadi tadi juga saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri Parusata kemarin dengan direksinya Garuda dan Komisar Ustama Garuda. Kita kayaknya mesti bicara the worst case-nya nih gitu. Jadi walaupun kita tahu bahwa di bulan peak seasonnya itu ada di Juni. Tapi kita mulai dari sekarang kita harus memang menjual lebih murah daripada tahun lalu. Itu mau gak mau. Pertanyaannya mau berapa? Jadi kasarnya udah benar-benar udah tutup aja ini potensi turis dari Cina udah kita alihkan aja. Udah gak mungkin ya. Tadi yang pertanyaannya berapa lama kan itu? Ya kita anggap itu hilang gitu. Kita anggap itu hilang, kita gak tau kapan baliknya. Jadi lebih baik sekarang kita fokus. Tadi yang saya bilang kan kayak pasar di pasar Amerika. Kita itu kan belum apa sejak krisis kita penerbangan yang ke West Coast itu kan gak ada lagi kan ke LA. Padahal itu menurut saya rute yang menarik ya. Dari dulu kita kalau gak salah Jakarta biak ke Los Angeles. Nah misalnya gitu Amerika juga punya potensi yang besar. Nah semua upaya ini menurut saya perlu kita bicara. Dan sebetulnya tidak perlu juga kita harus misalnya Garuda harus terbang ke sana. Kita harus approach United dan lain sebagainya. Untuk mereka mau memperbesar alokasi seatnya untuk rute-rute itu gitu. Jadi memang menurut saya harus all out ya. Kita semua harus mengatasi ini. Oke oke. Mencegah potensi loss ya. Saya kembali ke Pak Cok. Pak Cok sekarang kalau misalnya kita bicara tentang penanganan mereka yang akan datang dari Cina dalam waktu dekat. Katakanlah besok karena sekarang di sana sedang outbreak ketika besok ada yang datang. Apa saja yang sudah disiapkan oleh Pemprov Bali? Jadi apa namanya aturan SOP untuk masuk ke Bali. Jadi di airport itu kan pemeriksaan tetap kita lakukan. Melayu termoskender yang ada di airport. Cuma itu kan juga tidak karena ada 14 hari ada masa ini ya. Apa namanya masa tumbuhnya misalnya ketahuannya penyakit. Jadi kalaupun besok dia lolos masuk ke Bali. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ini kan dia biasanya tinggal dibeli 4 hari. Kalau yang besok masih ada datang karena tidak tahu ada pengumuman buat tidak penerbangan kembali. Itu yang akan kami tangani dengan pemerintah Cina dalam hal ini konjian Cina. Untuk mengantar mereka kembali di kisaran tanggal 7-8. Nah tentu ini urusnya G2G ini sudah karena ini termasuk shutter flight. Itu yang kita lakukan. Pak Cok bagaimana dengan tadi sempat disampaikan oleh Pak Haryadi. Dan sudah saatnya sekarang pemerintah gerak cepat. Kemudian katakanlah tidak bisa lagi mendapatkan keuntungan atau pemasukan dari wisatawan Cina. Akhirnya harus segera dialihkan ke negara-negara lain. Ya. Memang kami sudah membuka juga jalur Vietnam. Dua bulan yang lalu itu ada penerbangan belakang baru Vietjet yang direk dari Hanoi ke Bali. Setiap hari dengan penerbangannya 200 belum bisa menyamai dengan kedatangan Cina. Tapi sedikit banyak kami sudah ada usaha-usaha di luar Cina. Dan bukan juga Middle East kami tetap prioritas India dan Vietnam sebagai hubnya ini. Itu yang dari luar. Sedangkan yang juga kami harapkan di domestik, di market domestik. Dalam situasi seperti ini sebenarnya berharap sekali juga penerbangan. Dalam hal ini yang Garuda yang kita miliki, ya bagaimana memberikan harga. Jangan terlalu berpikir semua mendapat keuntungan. Setiap sektor mendapatkan keuntungan. Kita subsidi silang. Karena ini menjelamatkan sekarang tenaga kerja. Ada hotel yang hampir 90 persen, itu pasarnya pasar Cina. Nah ketika tidak ada Cina satu pun datang, itu praktis ini akan terjadi pengguna sedubung kerja. Nah jadi kami hotel pun akan menurunkan harga. Demikian juga kami harapkan penerbangan bisa turun sehingga pasar domestik masih bisa bertahan. Ada insentif yang akan diberikan Pak Cok? Ya tentu dalam situasi begini pasti dari hotel-hotel itu sudah hukum dagangnya pasti demikian. Untuk bisa bertahan pasti akan menurunkan pada batas yang masih mereka bisa telerir. Pasti ada itu. Pak Haryadi mungkin ingin berbincang dengan Pak Cok. Apa yang ingin disampaikan? Ya Pak Cok ini kebetulan satu perjuangan sama saya karena beliau ketua PHRI di Bali. Saya rasa mungkin memang apa yang disampaikan Pak Cok tadi menjadi upaya kita bersama ya. Memang kita melihat potensi untuk mendapatkan pengganti turis itu juga bergantung kepada penerbangan. Sekarang ini makanya tadi saya sampaikan bagaimana kita harus berkoordinasi dengan Garuda dan juga dengan nanti penerbangan-penerbangan yang terbang ke Indonesia. Itu penting sekali karena kalau mereka tidak support dalam arti kata pertama dari tarif ya. Pertama tarif, kedua itu adalah dari konektivitas yang ada juga. Jadi itu juga sangat berat. Jadi kalau konektivitinya itu transitnya kelamaan dan sebagainya itu juga membuat orang juga tidak tertarik. Ini berbagai hal ini yang memang harus kita bicarakan. Nah perkaranya itu sebetulnya karena semua orang punya kepentingan yang sama. Jadi saya yakin kalau kita semuanya bisa membuka komunikasi yang intens antara kami pelaku pariwisata di dalam negeri dengan teman-teman di penerbangan. Penerbangan baik yang domestik maupun yang internasional. Pasti akan ada jalan keluarnya. Karena semua akan mengalami hal yang sama. Tadi saya contohkan tadi Pak menyebut masalahnya India ya. Jadi ini juga sesuatu yang juga punya potensi yang cukup bagus betulnya. Nah ini juga kita masih kurang kan untuk apa, untuk effort kita untuk bagaimana kita bisa menarik dari mereka. Oke, oke menarik. Kita bahas ini lebih lanjut setelah jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia. Bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami masih membahas soal ancaman virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Dilihat dari berbagai sisi dari makro dan juga spesifik ya terkait dengan pariwisata. Saya akan kembali dengan Pak Co Aceh, Wakil Gubernur Bali. Pak Co, kalau misalnya dilihat, sudahkah sebenarnya kita siap untuk mengantisipasi perubahan yang begitu cepat ini terkait corona, kemudian terkait kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat Pak Co? Atau sudahkah Bali siap untuk itu? Kalau dikatakan siap, mungkin belum, kita tidak pernah membayangkan di bulan Januari yang kita sangat harapkan ini merupakan big season untuk market Cina. Sekonyong-konyong hilang sama sekali. Bahkan beberapa festival yang kita rencanakan di bulan Januari, yang Chinese Festival yang kita adakan, akhirnya kita batalkan semua. Bahwasannya kita membidik India, Vietnam, Middle East, dan lain sebagainya itu bukan karena alasan mereka menghadapi persoalan sekarang. Itu memang alami, kita memang dulu memang mencari itu karena melihat growth-nya, India misalnya, kesamaan culture-nya. Kemudian Vietnam, kenapa kita membidik Vietnam? Karena pusinya yang sangat strategis sebagai hub di sana. Middle East, itu juga yang sedang berkembang pesat. Jadi ini alasan-alasan kita, kenapa kita mendalui, bukan karena sebuah prediksi bahwa kita akan berhadap dengan situasi seperti sekarang. Tapi itu memang suatu hal yang memang kita lakukan dari dulu. Nah kalau sekarang terjadi saat seperti ini, tentu ini di luar ekspektasi. Kami, terutama industri perusahaan khusus yang khusus menangani wisatawan Cina, tentu sangat kelapakan sekali. Di atas kertas, hitungan-hitungan dari turis dari tiga negara itu terhadap turis dari Cina, apakah sudah bisa menutupi atau paling tidak menyamai, Pak Co, untuk sekarang kondisinya? Atau masih jauh? Jauh. Cina men-support 23% dari pasar, dari wisatawan yang datang ke Bali. Sedangkan sekarang dengan masuk negara-negara lain itu, paling cuma 5%. Kita masih ada kekosongan dari kondisi yang biasa, sekitar 15%. Oke. Belum mampu, belum mampu. Oke, belum mampu. Oke, baik. Pak Co, terima kasih. Malam hari ini sudah bergabung untuk berdiskusi di CNN Indonesia. Terima kasih. Wakil Gubernur Bali, Cokor Dooko Arte, Ardana Sukawati. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, artinya sekarang mau tidak mau harus siap, semuanya harus bekerja sama. Termasuk mungkin dalam waktu dekat bertemu third party atau multi party untuk memastikan ini market yang sebesar ini harus digantikan dari mana. Begitu berarti? Kita harus bersama-sama. Jadi di sini yang jelas kalau... Kalau sejauh ini diskusi yang sudah dilakukan dengan pemerintah pusat itu soal apa saja? Kita berdiskusi adalah untuk, terutama untuk anggaran promosi. Jadi kami dari swasta kan yang punya inventory-nya, baik airlines punya inventory seat-nya, kami punya inventory kamar. Nah sekarang pemerintah harus bantu di promosi anggarannya. Anggaran untuk promosi. Nah ini yang saya juga tadi sudah sampaikan kepada Pak Menteri Pariwisata untuk kita harus gerak cepat. Nantinya kita harus mengkonsolidasikan apa produknya, apa yang mau dituju marketnya dan itu kita harus kita push. Nah kalau kami melihat bukannya kita itu tidak ada opportunity ya. Saya yakin pasti bisa kalau kita, karena tadi saya bilang airlines juga penerbangan juga menghadapi masalah yang sama. Karena mereka cari gimana nih kalau begini kan repot. Nah kami melihat contohnya dari Australia ya. Australia itu juga sebenarnya punya potensi yang cukup besar juga mereka untuk ke Indonesia. Selama ini kan kebetulan kebanyakan ke Bali gitu. Nah ini kalau misalnya nanti domestic flight-nya juga kita bisa bekerja sama untuk menaruh, men-setting harga yang lebih tepat. Karena ini tax code juga, direksi Garuda berubah. Jadi kita ngomongnya lebih enak untuk melihat secara realistis pada level berapa. Karena sebetulnya kami memang perlu ya flight carrier seperti backup dari Garuda. Karena mereka penerbangannya kan memang untuk inbound juga. Jadi kalau kita bisa dorong ini, kami meyakini dalam tempo 6 bulan, ini yang menurut saya mengkritikannya sekarang nih kalau kita bisa cepat kerja. Sampai Februari ini bisa selesai. Kita bisa kasih opsi kepada si partner kita di luar, travel-travel agent di luar. Ini loh kita punya produk kayak gini harga sini. Karena pada kenyataannya Mbak Putri, tetap aja mereka juga akan lihat kalau dari harga gitu loh. Jadi nomor 6, satu harga, kedua memang kualitas desinasinya. Nah menurut pandangan kami, kalau kualitas desinasinya insya Allah lah kita cukup bagus. Hanya sekarang masalahnya di sensitifnya harga. Karena kita selalu diperbandingkan dengan misalnya Thailand. Tapi sekarang kita punya opsi yang lebih bagus lagi. Kita bisa bilang sama dia Thailand lebih dekat sama Cina loh gitu. Oke. Jadi kita bisa lebih confidence mereka juga. Bim, terakhir. How bad this could be? Kita memprediksi ini bisa jadi pertumbuhan ekonomi yang terburuk dalam kurang lebih 6-7 tahun terakhir. Cuman begini Mbak, saya mau tambahkan sedikit bahwa tadi menambahkan Pak Haryadi juga. Sebenarnya kalau perlu memang sekarang ini harus ada semacam paket khusus penyelamatan sektor pariwisata dulu lah yang paling utama. Pariwisata dulu, oke. Yang pertama kita belajar dari Cina sekarang, mereka melakukan insentif pajak khusus untuk sektor pariwisata dulu yang paling terdampak ya. Pusat-pusat perbelanjaan di tempat-tempat destinasi wisata. Bisa bentuknya tax solidate, tax allowance itu nanti opsional. Bisa dihubungkan dengan pengusaha maunya seperti apa. Yang kedua, ada semacam grace period atau masa tunggu tidak perlu membayar cicilan pokok bank. Nah ini bisa dilakukan oleh BUMN. Jadi daerah-daerah yang terdampak pariwisata daripada nanti ada PHK, perusuan terus berlanjut sehingga mereka bikin skema-skema yang memudahkan pelaku usaha. Jadi ada nafas dulu lah sambil menunggu. Karena tadi mencari market baru tentunya kan dilakukan terus ya oleh pemerintah dan pelaku usaha. Tapi tentunya ini kan emergensi. Dalam kasus emergensi seperti ini. Dan paralel itu dikerjakan ya. Tentunya tidak butuh waktu yang sebentar ya. Ini butuh waktu yang cukup panjang ya. Yang terakhir saya kira inbound dari domestic ya. Yang tadinya tidak jadi keluar karena khawatir juga. Kita serap masuk ke sini karena data menunjukkan penerbangan pesawat itu anjloknya sampai 18%. Sementara untuk penumpang angkutan laut itu justru naik 18% di sepanjang 2019. Ada peralihan di situ berarti? Pertama ada peralihan. Yang kedua, kita melihat Indonesia ini sedang tumbuh kelas menengahnya. Khususnya generasi milenial. Ada 90 juta orang yang aktif untuk traveling gitu ya. Dan ini merupakan gaya hidup baru yang sebenarnya bisa ditangkap peluang ini. Walaupun tadi ya dari sisi devisanya kita akan hilang. Dari Cina cukup besar. Turis-turis mancanegara berkurang. Tapi kalau kita bisa tangkap menjadi event-event anak muda. Misalnya ekspo-ekspo tentang ekonomi kreatif. Ini bisa memacu setidaknya di dalam negeri ini jangan sampai turun juga mengikuti wisatawan asing yang anjlok gitu. Itu yang memang harus, ada krisis center lah semacam itu. Ada krisis center. Tapi tentu saja kita semua, ini kita sedang berbicara ketika saat ini sama sekali tidak ditemukan ada yang terjangkit corona di Indonesia. Hal ini kemudian akan berbeda jika ada temuan mereka yang terinfeksi corona gitu ya Mas Bima? Iya itu, itu kan ini ada pertanyaan kritis juga ya dari salah satu jurnalis Australia kalau tidak salah ya. Belum ada ini karena dalam masa inkubasi virusnya belum ketahuan ya. Karena alat kesehatan kita mungkin tidak secanggih negara-negara maju gitu ya. Atau memang Indonesia cukup beruntung untuk belum ada korban yang sampai meninggal ya di Indonesia. Oke, kita lihat itu mungkin sudah ada perkembangannya dalam beberapa hari ke depan Mas Bima terima kasih banyak. Pak Reddy terima kasih banyak malam hari ini sudah berdiskusi. Kami kembali dengan informasi terkait dengan tokoh Nadatul Ulama. Ada sejumlah tokoh Nadatul Ulama yang hadir saat pemakaman jenazah K.H.J. Solahuddin Wahid. Kami kembali dengan informasinya. Kami kembali dengan informasi panas kristian yang setjap. Kami kembali dengan informasi terkait dengan anti-kuntung sawah K плохо. Kami kembali dengan informasi terkait dengan mereka labeledLo namanya. Terima kasih.